Sebuah lombot dengan jumlah penumpang 15 orang mengalami patah kemudi di perairan Pulau Tupu-Tupu, Kabupaten, Almahera Utara, Maluku Utara, saat bertolak dari Tobelo menuju Almahera Timur. Berdasarkan informasi yang diterima KroKonten Kreatif bahwa pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Timur, satu lombot GT15 tujuan Tobelo, Almahera Timur dengan mengalami patah kemudi tim Reskwe Posar Tobelo bersama Polair Polres Tobelo bergerak menuju LKP melaksanakan pencarian dan evakuasi. Pencarian terhadap lombot akhirnya ditemukan oleh tim Sar kemudian dilakukan evakuasi. Atas insiden tersebut semua korban dinyatakan selamat dan tidak mengalami apa-apa. Gerak menuju LKP melaksanakan pencarian dan evakuasi. Pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, tim Sar Gabungan tiba di Pelabuhan Tobelo selanjutnya tim melaksanakan pendataan seluruh penumpang yang awal laporan korban berjumlah 15 orang namun setelah pendataan korban sebanyak 24 orang. Terima kasih telah menonton!